Intro Sebelumnya kita telah membahas tentang Fadilah keutamaan kasih sayang persaudaraan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Masih di dalam sabdanya Nabi salallahu alaihi wasalam Yang mana Nabi bersabda di dalam hadithnya Barang siapa yang mengikat persaudaraan Persaudaraan yang diikat yang dijalin karena Allah Bukan karena yang lainnya Bukan karena kekayaan Bukan karena jabatan Bukan karena ketenaran Bukan karena Ketampanan dan semisalnya Tapi dijalin persahabatan Persaudaraan karena Allah Jadi bukan karena terkenalnya Bukan karena kayanya Bukan karena jabatannya dan lain-lain sebagainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan angkat derajatnya di surga Yang tidak mungkin bisa terangkat derajat tersebut Dengan sesuatu apapun dari amalnya Jadi persaudaraan ini bisa meningkatkan derajat Di surganya Allah Yang tidak bisa diangkat dengan yang lainnya Jadi seperti sesuatu benda Yang mana benda itu tidak akan mungkin bisa kita angkat Kecuali dengan tangan Dengan kaki tidak bisa Dengan badan tidak bisa Bisanya dengan tangan Nah seperti itu pula derajat di surga Ada yang tidak bisa diangkat dengan amal apapun Baik dengan sedekah Baik dengan sholat Baik dengan puasa Dan lain-lain sebagainya Tapi bisa diangkat derajat itu Dengan menjalin persaudaraan Karena Allah Abu Idris Al-Khulani Berkata kepada sahabat Muad Malah dalam hadis yang lain Dalam hadis yang tadi itu Dikatakan Tidaklah seseorang menjalin persahabatan Kepada yang lainnya Karena Allah Menjalin persahabatan karena Allah Menjalin persaudaraan karena Allah Muslim Mumin Tidak memandang dia dari daerah mana Suku apa Rasnya apa Dan lain sebagainya Tapi dia Muslim Mumin Akhirnya kita jalin persaudaraan Kita jalin persahabatan Didasari karena Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan membangunkan satu rumah Untuknya di surga Dibangunkan satu rumah di surga Kalau dibangunkan di surga Berarti orangnya itu Bakal masuk Surga Kita bisa masuk surga Dengan apa Itu tadi Menjalin persahabatan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Abu Idris Al-Khawlani Berkata kepada Sahabat Muat Ini uhibbu kafillah Aku Mencintai kamu Karena Allah Akhirnya Imam Sahabat Muat Berkata kepada Imam Abu Idris Abshir Thumma abshir Kabar gembira Kabar gembira Ini sami itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya gul Karena aku mendengarkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yunsobuli ta'ifatiminan Naskarasi Wahaul al-ars Yomal-gyamah Akan dibuatkan Disiapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Kelompok orang Kursi-kursi Pada hari kiamat Di sekitar aras Jadi Allah siapkan Kursi-kursi Di sekitar aras Pada hari kiamat Untuk Kelompok orang Yang mana Orang-orang Yang disiapkan oleh Allah Untuknya kursi ini Wujuhuhum Kalqamari Lailat al-badar Wajahnya mereka Indahnya Seperti Bulan Purnama Kenapa Dimisalkan Bulan Purnama Karena Paling indah Dilihat Saat itu Ketika itu Bulan Purnama Jadi Dimisalkan Oleh Rasulullah Dengan sesuatu Yang paling indah Yang paling disenangi oleh mereka Sebagaimana kita ketahui Di zaman para sahabat itu Pemandangan Alami Ini makanya Sepi Turun Omsetnya Mati Dan sebagainya Kan gitu Cemburu Sama dengan Bulan Purnama Cemburu Kenapa Sudah tidak Sudah tidak Dilihat lagi Habibun Yagar Al-Badru Fihusni Wajhihi Tahayyarat Al-Babu Apa Fihwasfi Maknahu Walhasil Wujuhum Kalqaman Yafza'un Nas Wahum La Yafza'un Orang-orang ketakutan Di saat itu Di hari kiamat Orang-orang takut Khawatir Tapi mereka Tidak takut Mereka tenang Nyantai Kemudian Wa Ya Khawfun Nas Wahum La Ya Khawfun Wahum Awliyaullah Alladzina La Khawfun Alham Walam Yahzan Mereka adalah Para awliya Orang-orang yang dibantu Orang-orang yang ditolong oleh Allah Mereka tidak memiliki Keresahan Ataupun Keteratukan Lalu Para sahabat Bertanya kepada Rasulullah Man haula Ya Rasulullah Siapa itu mereka Ya Rasulullah Humul mutahabuna Fillah Ta'ala Katanya Rasulullah Mereka adalah Orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Nah Abu Idris Berkata Aku mencintai kamu Karena Allah Kepada Mu'ad Katanya Muhammad Beruntung kamu Katanya Mu'ad Beruntung Kabar gembira buat kamu Karena aku mendengarkan Rasulullah mengatakan Seperti ini Dan Rasulullah mengatakan Mereka adalah Orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan di riwayat Hadis Imam Abu Hurairah Meriwayatkan Di sekitar arsnya Allah Itu ada mimbar-mimbar Dari cahaya Pada mimbar-mimbar tersebut Ada orang-orang Yang pakaian mereka Terbuat Terbentuk dari cahaya Wa wujuhum nur Cahaya Wajah mereka Bersinar cahaya Laisubi ambiya Wala syuhada Mereka bukan para nabi Bukan Para syahid Bukan nabi Bukan syahid Tapi Allah Siapkan Mimbar Terbuat dari cahaya Pakaian mereka Yang ada di mimbar tersebut Terbuat dari cahaya Wajah mereka Bersinar Cahaya Bukan nabi Bukan syahid Hebatnya lagi Para nabi Para syuhada Itu Iri Ingin Seperti itu Katanya Rasulullah Katanya para sahabat Ya Rasulullah Halihim lana Atau dalam riwayat yang lain Sifhum lana Ya Rasulullah Sifatkan Siapa mereka untuk kami Sifatkan Untuk kami Siapa mereka itu Yang para nabi Para syuhada Iri Ingin mendapatkan Seperti itu Dijawab oleh Rasulullah Humul mutahabuna Fillah Wal mutajalisuna Fillah Wal mutazawiruna Fillah Mereka adalah Orang-orang yang Saling mencintai Karena Allah Saling duduk Karena Allah Saling silaturahmi Datang mendatangi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Di antara Kemuliaan Keistimewaan Persaudaraan Yang dijalin Atau persahabatan Yang dibuat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jadi memiliki Kemuliaan Yang sangat Luar biasa Karena itu Para sahabat Tidak sedikit Daripada mereka Menjalin hal tersebut Terlebih khususnya Telah dicontohkan Dan dilakukan Oleh Rasul Sallallahu Wa'alaikumsalam Bagaimana beliau Mempersaudarakan Antara Sahabat Al-Muhajirun Dan sahabat Ansar Dan dari Ansarnya sendiri Aus dan Hajraj Dan yang lain Sebagainya Selamat menikmati